Menurut Ente, so tadi malam ini malam lainnya tuh kadang? Kalau Ana rasa belum am. Belum ada dekat tanda-tanda tadi malam ini. Udah, masalahnya tadi ini rupa Ana rasa bahas seduk-seduk dekat udara tadi ini. Kalau Ente? Belum am. Apa yang menyebabkan keadaan ini? Mau ganjil atau enak putih, tetap yang menjaga itu sepuluh harga air gitu. Macam ti Ustadz ada bilang di kajian. Iya, masalahnya tadi ini cuma ada parasidik kesuasanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Lagi diskusi tentang apa? Oh, tanda-tanda ya. Tanda-tanda. Iya, sebenarnya memang disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, meskipun riwayat hadis itu dipertentangkan juga oleh para ulama tentang tanda-tanda Laylatul Qadr. Besoknya matahari itu cerah, tidak terlalu panas dan sebagainya. Tapi para ulama kita mengatakan, jangan terlalu fokus kepada tanda-tanda Laylatul Qadr itu. Karena justru itu akan membuat kita, apalagi kalau seperti ada yang merasa, wah, kayaknya sudah tadi malam. Tandanya sudah persis seperti apa yang disebutkan dalam riwayat. akhirnya malam-malam berikutnya dia tidak akan menjaga lagi ibadahnya di malam-malam tersebut karena dengan harapan sudah dapat tadi malam Laylatul Qadr. Semestinya sepuluh malam terakhir dari bulan Suci Ramadhan ini semuanya harus dijaga dengan ibadah, dengan sholat, dengan bacaan Al-Quran, zikir, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjaga sepuluh malam Ramadan ini, maka dia akan mendapatkan Laylatul Qadr. InsyaAllah. Mudah-mudahan untuk semua dapat Laylatul Qadr. Dapat pahala lebih baik daripada seribu bulan. Amin. Barakullahi wabarakatuh.